Assalamualaikum, Hai Indonesia Beberapa waktu lalu, Huawei resmi memperkenalkan OS terbarunya, yakni Harmony OS atau dalam bahasa Cina disebut dengan Hongmeng OS Sistem operasi ini diluncurkan sebagai langkah antisipatif dari Huawei setelah ancaman dari Amerika Serikat yang bisa saja mengakibatkan Huawei tak bisa lagi menggunakan OS Android Richard Yu mengatakan, Harmony OS siap digunakan kapapun jika Amerika Serikat benar-benar melarang penggunaan Android di smartphone Huawei Artinya, untuk saat ini, Huawei masih akan terus menggunakan OS Android selama tidak ada larangan OS Harmony sendiri dibuat Huawei sebagai platform open source Finder smartphone lain dapat memakai OS tersebut untuk dipakai dalam perangkatnya Opo dan Xiaomi disebutkan akan menjajal Harmony OS ini OS Harmony dapat digunakan di berbagai jenis perangkat mulai dari speaker pintar, mobil, komputer, jam tangan, tablet, dan smartphone tentunya Semua perangkat tadi akan terintegrasi satu sama lain Huawei membuktikan hal tersebut dengan merilis sebuah TV pintar melalui anak perusahaannya, Hunter Perangkat yang diberi nama Smart TV Hunter Vision tersebut adalah perangkat pertama di dunia yang menggunakan OS Harmony Smart TV Hunter Vision memiliki layar seluas 55 inci beresolusi 4K dengan refresh rate 60Hz Perangkat ini memiliki bezel yang tipis di seluruh sisinya dengan rasio to body mencapai 94% Layar Hunter Vision juga telah mendukung 87% NTCS Color Gamut dengan tingkat kecerahan 400 nit Sebagai sebuah TV pintar, Hunter Vision diotaki oleh chipset Hongyun 818 Octa-Core yang merupakan kolaborasi antara Huawei dan Baidu Dengan chipset ini, Hunter Vision mampu memutar video beresolusi 4K 60fps OS Harmony dalam TV ini juga memiliki serangkaian fitur yang dapat menghubungkan Smart TV dengan perangkat lain yang juga menggunakan sistem operasi yang sama Selain itu, Hunter Vision juga dapat dinavigasikan dengan mudah menggunakan smartphone Hunter Menariknya lagi, Hunter Vision memiliki sebuah kamera yang disembunyikan melalui sistem motorik pop-up layaknya smartphone masa kini Selain dapat digunakan untuk berfoto, kamera tersebut juga dapat digunakan untuk video call dengan resolusi Full HD 30fps Smart TV Hunter Vision ini dijual dengan harga mulai dari 3.800 yuan atau sekitar 7,7 juta rupiah Baiklah, melarang Huawei memakai Android sama dengan membiarkan OS Harmony berkembang Itu artinya, Android dan iOS sebagai OS yang dominan akan memiliki pesaing berat Yap, karena jika seluruh produsen asal China memakai Harmony OS, maka bisa dipastikan Google dan Apple akan kualahan Tapi tak semudah itu saudara, ekosistem masih perlu dibangun untuk mencapai persaingan tersebut dan Huawei kini sedang mempersiapkannya Bagaimana menurut kalian? Lebih mendukung OS Harmony berkembang atau cukup dengan Android dan iOS saja? Sekian video kali ini, like dan subscribe jika kalian memang suka Terima kasih telah menonton, Afiq pamit dan wassalamualaikum